Intro Anda kembali bersama kami dalam program Jendela Hati Hanya di ADTV Pencerahan Bagi Semua Masih bersama saya Orji Tawidi dan juga Bunda Eni Harjanti Masih berbicara juga tentang bekerja dengan ikhlas Hal yang tadi Bunda sempat sampaikan 5 huruf yang sangat sulit ya Bunda untuk dilakukan Tapi semoga dengan sedikit demi sedikit bisa untuk dilakukan ya Bunda Masih bersama Jendela Hati dan masih membuka peluang untuk bertanya Masih ada 2 penanya lagi sepertinya akan bertanya langsung kepada Bunda ini kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sering Bunda Perkenalkan nama saya Murtini Wali murid dari SLB Tunas Bakti Barat Saya ingin bertanya Saya sebagai orang tua yang mempunyai kewajiban mengantar anak sekolah Tetapi saya juga bekerja Sehingga sering saya terbentur oleh waktu ketika ada kegiatan ekstra Saya tidak dapat mengantar anak atau menjemput tepat pada waktunya Mana yang lebih utama saya lakukan Bunda Sehingga saya ikhlas untuk mengantarkan anak saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini dilema seorang ibu yang mencintai anaknya Juga mencintai pekerjaan Tapi tidak disalahkan kok pilih pekerjaan Lah bekerjaki yang gua anak Eh kan gitu Tapi ada Bapak yang mau bertanya lagi Iya baik kami persilakan untuk penanya selanjutnya Munggu Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sharing Bunda Perkenalkan nama Sartiono Dengan keikhlasan ini kami berharap hati nurani kita dan jiwa raga kita Namun kadangkala ketika kita membina anak-anak dan para guru itu Kadangkala tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya Pasti ada katakanlah rasa kecewa Bagaimana untuk menanggulangi itu Bunda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Orsid Ibu ini mengalami satu di lima Jadi ada pekerjaan yang harus Mungkin kalau sekolah biasa Beliau sudah tertata nyemput jam sekian Tapi karena ekstra Mungkin jamnya agak siang Kebetulan kerjanya orang pas istirahat Mau pulang susah Ibu Penyelingan sebenarnya ini kuncinya ada di komunikasi Komunikasi pertama pada guru Untuk matur terus terang bahwa penyaan tidak bisa nyemput Kemudian menanyakan adakah bapak atau ibu guru Yang mungkin piket Sampai kan kendalanya Bapak saya biasa jam 12 istirahat nyemput anak saya Tetapi saya tidak bisa Ini karena nanti harus nyemput jam sekian Boleh enggak pak Kalau pekerjaan ini saya selesaikan nanti saya istirahatnya yang siang Ketika saya nyemput Itu komunikasi kedua Kalau persoalan penyelingan diutarakan dengan baik Insya Allah sebagai pimpinan dia akan toleransi Apalagi tahu bahwa putra penyelingan memiliki kebutuhan istimewa Jadi ibarat gini Saya njahit Target saya satu hari 20 potong Kan cuma njahiti gitu 20 potong Biasanya jam 12 selesai 10 Tapi pak jam 12 saya selesaikan 15 Tapi maaf nanti jam 2 saya keluar sebentar untuk menjemput anak saya Target jam 4 pulang tetap 20 selesai Ini komunikasi yang kedua Komunikasi yang ketiga maaf tadi saya belum bertanya Pasangan hidup Suami Saudara Bisa enggak menjemputkan atau dititipi Toh ekstranya tidak tiap hari Jadi mas aku 6 hari jemput pinglimo Jenengan sekali ya Atau saya sudah 4 kali Jenengan 2 ya Komunikasi Komunikasi yang terakhir Sampaikan keributan penyelingan pada teman Anak penyelingan Khusus hari itu aku titip Dulu ketika anak saya TK Saya paling agak dekat dengan TK Biasa saya pulang bawa anak 3, 4 Karena ibu saya sempatkan jemput jam siji Jam 2 nanti jemput ke rumahku Insya Allah lebih aman Ini jadi orang hanya saling tolong menolong Bagi yang gak wak keputrani Niatkan Nolong Niatkan Ibadah Iringi dengan ikhlas Motorku digoncengi cah siji Bensini rong tetes Digoncengi cah loroyo Tetap rong tetes Bawa kundur Jadi intinya jalan Komunikasi Utarakan keributan penyelingan Ada 4 sudut tadi Dengan pihak sekolah Pihak bekerja Keluarga Atau sesama wali Murid Insya Allah Dengan cara seperti itu Akan ada jalan keluarnya Insya Allah Terkadang kita sudah bingung sendiri kok G-R-P-Y pada rungenti kok Tolong ya Tidak harus pilih Kan tadi pilih mana Tidak harus pilih Tapi dua-duanya Bisa berjalan dengan baik Bapak Nyonsewu penyelingan Yang lebih perso membina Tapi saya yakin Kenapa kita sering kecewa Karena kita sering Memasang target yang lebih Ketika kita memasang target Lebih dengan idealis tertentu Kita lupa manusiawinya Manusiawi itu apa Pada punya jati diri Jati diri ini yang seringkali Membuat Lah turannya memang enek Aku pengen nengenek Nah ketika yang pengen nengenek Itu otomatis mengecewakan penyelingan Nah supaya tidak kecewa Yaitu target tetap ada Idealis tetap ada Tetapi nyonsewu Toleransi Atau fleksibilitas Juga tetap ada Ini insya Allah Ya kecewa Tapi tidak berlebihan Saya pikir aku ini anak karpu yang ini bagus, pintar, soleh ngaji ini Itu karpet, tapi nemunya segini Makanya tadi saya matur, kalau kita tidak bisa menemukan sesuatu yang kita cintai Yang kita harapkan, maka belajarlah mencintai apa adanya yang kita temukan Terakhir sebelum ditutup dengan doa Sedikit saya matur Satu ketiga Ibrahim alaih salam itu berjalan terus Meninggalkan Siti Hajar dengan bayi Ismail di tanah pasir yang panas Yang kerontang yang tidak ada pepohonan di Mekah waktu itu Kemudian Siti Hajar menangis sejadi-jadinya Kenapa aku ditinggalkan Bahkan muncul suudan paling ikirikarikani Siti Syarah Istri Ibrahim yang satunya Sehingga Ibrahim meninggalkan saya Ketahuilah Bunda, ketika Ibrahim berjalan itu juga dengan berlindangan air mata Karena dia harus meninggalkan istri dan anak yang baru lahir Kemudian Siti Hajar memanggil Ibrahim kenapa kamu meninggalkan aku Ibrahim tidak bergeming walaupun mendengar itu Ibrahim apa karena Sarah kamu meninggalkan aku Ibrahim tetap tidak bergeming Akhirnya Siti Hajar menengadahkan wajahnya ke langit Dia mendapatkan satu ilham dari Allah Bahwa Ibrahim pergi karena Allah Maka berteriaklah Siti Hajar Ibrahim apa karena perintah Allah kamu meninggalkan aku Langsung Ibrahim menoleh Menghadapi Siti Hajar dan anaknya dari kejauhan Kemudian mengatakan Iya aku pergi karena Allah Maka Siti Hajar kemudian berkata Aku ikhlas Bahasa pleretnya aku legowo Silahkan pergi Kalau memang itu dawoh Allah Akhirnya Ibrahim pergi Intinya segala sesuatu Kalau kita yakini itu skenario Allah Dawoh Allah Dan kita niatkan karena Allah Maka hati kita akan menjadi damai Dengan hati yang damai itu Keikhlasan akan muncul diantara kita Terima kasih Ini saja yang saya haturkan Berkali-kali berulang-ulang Ini jadi perhatian Adi TV Bahwa waktu satu jam itu kurang Jamaah pengajian sering protes Kok udah rampung bunda nunggunya seminggu Katanya seperti itu Jadi ini yang menjadi sekarang perhatian untuk Adi TV Bukan untuk yang lain Bapak Ibu yang saya hormati Demikian yang saya haturkan Monggo majlis ini kita tutup bersama dengan berdoa A'udhu billahi minash shaitani rojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil alamin Ashadu ala ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafini amahu wa yuka fi umayida Ya Rabbana lakal khamdu Ya Rabbana lakal khamdu Kama yang bagi li jalali waj'ika wa azil misultani Allahumma soli ala muhammad Wa ala ahli muhammad Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahliya'i minhum wal ambad Wa koribun sami'un mujibun da'wan Rabbi firli wali walidayya Warhamhumma kama rubbayani syuhiro Allahumma ini as'aluka nafsan mutmainah Tu'minu biliko'i Wat tardo bi kodo'i Wat takna'u bi ato'i Allahumma ya Allah Hamba memohon kepadamu jiwa yang tenang Yang yakin adanya perjumpaan denganmu Yang ikhlas dan rido dengan segala pemberianmu Yang merasa cukup dengan apapun yang engkau karuniakan Allahumma ya Allah Jadikanlah kami pribadi yang ikhlas ketika berbuat Jadikan kami pribadi yang sabar ketika menerima segala cobaan Jadikan kami pribadi yang bersyukur dengan segala kenikmatan Dan jadikan kami pribadi yang bertawakal Dengan segala ketentuan yang engkau berikan Allahumma afrik alayna syobe'ro Wat tawafana muslimin Ya Allah Jadikanlah kami orang yang sabar Dan jika kelak sampai ajal kami Matikanlah kami dalam keadaan yang berserah diri Rabbana atina mila dunka rohmah Wa hayi'lana min amrina rosada Rabbana atina fitun ya khasana Wa fil akhiroti khasana Wa kina ade banar Subakhana robika robi'i yati amayasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bunda Eni Harjanti untuk tausiah dan juga doanya Dan pemirsa di TV tidak terasa Berakhirlah perjalanan kebersamaan kita dalam program jendela hati untuk edisi kali ini Dengan tema bekerja dengan ikhlas bersama dengan SLB Tunas Bakti Komite Sekolah Yayasan Dharma Bakti dan juga Muspika Kecamatan Plaret Semoga kebersamaan kita ini membawa manfaat dan juga berkah untuk semua Amin ya Rabbana Terima kasih saya Orjita Widi, Bunda Eni dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas Mohon undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda Sampai jumpa dalam program jendela hati selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Astuti Hermawati, Kepala Sekolah SLB Tunas Bakti Plaret Tentunya harapan saya dari pengajian atau jendela hati ADTV ini Acara ini dapat menjadi idola bagi masyarakat di Yogyakarta Terutama bagi remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, juga siswa-siswa kami yang berkebutuhan khusus Karena kekinian dan kedisinian inilah dengan cara mengikuti dan menyima acara di ADTV jendela hati Dengan bertambahnya pengetahuan juga keagaman kita mengikuti acara jendela hati ini Tentunya selanjutnya kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kepala Kaua Kecamatan Plaret Sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh SLB Tunas Bakti Dimana dalam acara jendela hati ini Memberikan sebuah wacana baru bagaimana memahami tentang keikhlasan Sehingga para wali murid yang ada di sini dan juga guru Ini lebih termotivasi dengan adanya pengajian ini Karena dimana kita mendidik anak yang berkebutuhan khusus Ini tentu membutuhkan kesabaran, keikhlasan Sehingga inilah yang kemudian harus kita lakukan Sesuai apa yang dituangkan oleh Bu Ustadzah tadi Saya sangat mengapresiasi karena ini juga merupakan tugas kami Terima kasih atas kerjasamanya Dan cukup sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kerjasamanya